Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Setelah memaksa Berpisah darimu, mantan datang dan memaksa untuk kembali bersamamu lagi Saat kamu lakukan ini Jadi mantan sudah memaksa untuk berpisah dengan kita Kita mau, tidak mau, pokoknya dia mau pisah Dia cuma ngasih tahu saja, kita pisah ya Setelah itu dia pergi Bagi dia sudah tidak ada apa-apa lagi antara kita dan dia Nah, sekarang ya Kita menjalani hidup kita kesepian, sendirian, kecewa, dan seterusnya Dan mantan tetap menjauhi kita Artinya apa? Hikmah yang bisa kita belajar Bahwa berlama-lama Larut di dalam kekecewaan Kesedihan Kemarahan Dan seterusnya Itu tidak memberikan kebaikan apapun kepada diri kita Juga tidak akan pernah membawa mantan kembali kepada kita Sekarang bagaimana caranya Agar kalau kemarin dia memaksa berpisah dengan kita Ya kemarin Sekarang dia datang dan memaksa untuk bisa kembali kepada kita lagi ya Pokoknya dia merengek-rengek meminta untuk kembali kepada kita sampai kita bosan mendengarnya Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa ya Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Sekarang Apa yang akan membuat mantan datang kembali kepada kita Merengek-rengek memaksa untuk kembali sampai kita bosan mendengarkannya Yang pertama ya Mantan akan datang kembali kepada kita Ya, setelah dia memaksa berpisah Setelah dia memusuhi kita Dia memblokir seluruh media sosial kita Telepon kita dan seterusnya Yang akan menggetarkan hatinya Adalah kekuatan doa kita Nah, karena itu Berdoa Terus Jangan pernah menyerah Ya Lakukan terus Doa-doa Anda Panjatkan terus Doa-doa Anda Yang memilih mengerjakan sebuah amalan Kerjakan terus Lakukan terus Jangan pernah lelah Jangan pernah menyerah Ya Karena kekuatan doa itulah Yang akan mendatangkan mantan Kembali kepada kita lagi Dan Sabar Ya Di dalam Menjalani Ujian-ujian Berdoa Misal kita mulai dihinggapi rasa malas Mulai dihinggapi rasa jenuh Rasa capek Dan seterusnya Itu ujian orang yang berdoa Karena itu Jangan Tergesa-gesa Artinya apa tergesa-gesa itu ya Ya pokoknya begitu Setahun misal Mantan belum kembali Aduh kelamaan nih Begitu ya Tiga bulan Sudah berdoa Mantan belum kembali Aduh kok doanya Tidak manjur ini Misal begitu Nah itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa Maka di dalam sebuah hadis Kita diajarkan Yustajabu li'ahadikum Malam ya'jal Yakulu Kodda'watu Robbi Falam yastajibli Doa salah seorang Di antara kalian Pasti dikabulkan Selama ia tidak tergesa-gesa Yaitu Orang tersebut Mengatakan Aku sudah berdoa Kepada Robku Tetapi Dia tidak mengabulkannya Untukku Nah itu tanda orang-orang yang tergesa-gesa Sabar Menunggu hasilnya Yang kedua Ya Yang paling penting Mantan juga akan Melirik kembali kepada kita ya Pengen tahu Apa yang terjadi Di dalam kehidupan kita Seiring Semakin banyak orang yang membicarakan kita Semakin banyak orang yang men-share Karya-karya kita Mantan jadi pengen tahu Apa nih Yang kita kerjakan Sehingga fans kita sekarang banyak Pegemar kita di mana-mana Dan Karya-karya kita Bermanfaat untuk begitu banyak orang Jadi dia akan jatuh cinta kembali Seiring dengan Kesuksesan yang berhasil kita raih Karena itu kuncinya Kesendirian Itu jangan Membuat kita menjadi malas Melamun terus Dan seterusnya Kesendirian Gunakan untuk kerja Kerja Dan kerja Karena manusia Akan mendapatkan hasil Yang lebih banyak Seiring dengan usahanya Dan bahwasanya Seorang manusia Tiada memperoleh Selain apa Yang telah diusahakannya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax